Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry ada tisunya bicos, panas banget Jumpa lagi bersama saya, Yeni Muka Roma Oke teman-teman, hari ini aku mau masak dengan 4 bahan aja Tapi hasilnya enak Lihat ya teman-teman, aku mau masak apa Dan ini 4 bahan yang tadi aku bilang Yaitu ada ayam, kentang, sengaja kentangnya udah aku kupas Sama aku rendam dengan air biar gak hitam Ada santan dan ini ada curry paste Yaitu apa itu bumbu siap curry gitu Curry paste lah Jadi aku mau bikin chicken curry Oke teman-teman, oke teman-teman nih Ini tadi di dalamnya kayak gini Bumbu curry paste-nya Dan nanti aku mau marinet ke ayamnya Separuh bungkus aja Tapi nanti aku mau gunakan semua bungkus Satu bungkus, bukan semua bungkus Tapi satu bungkus, sorry Terus, tapi aku mau marinet dulu kesini Separuh dari Isi curry paste-nya Oke teman-teman, kita marinet dulu Separuh ya Separuh aja Dan isinya seperti ini Di dalamnya curry paste-nya Di dalam bungkusannya ini Tidak aduk dulu Tidak aduk rata dulu Biar ayamnya semua bergaul dengan si Bumbu-bumbunya Terus, oh ya tadi aku marinet Diamkan dia selama 10-15 menit Kalau aku sukanya sampai 15 menit Karena dia sudah tercampur rata Nanti bumbunya mau meresap Ayamnya Sebelum kita memasak Oke teman-teman, ini Ayam yang udah aku marinet Sudah 15 menit kemudian Terus, oh ya tadi aku juga lupa Nggak ngasih tau kalian Kalau ayamnya Aku gunakan Empat sayap ayam Sama Dua paha ayam Tapi pahanya bukan yang hanya drumstick Jadi dua pahanya itu full Jadi aku potong jadi empat Terus sama Empat sayap ayam itu Aku potong satu sayapnya Aku potong jadi dua Dan curry paste ini boleh digunakan Untuk kurang lebih 800 gram Chicken Ayam atau Atau daging pun bisa Tapi aku menggunakan ayam Karena aku jarang makan daging Oke Kita Waktunya Eksekusi Masak Masak Kita Nyalakan dulu Bumbunya Pakai api yang kecil aja ya teman-teman Dan jangan lupa juga Yang separuh bumbunya ini Karena aku sukanya Atau lebih berasa gitu Bumbu karinya Aku masukin semuanya Pakai api kecil dulu Lepas tuh Ini Bekas Bumbu karinya ini Aku taruh air sedikit Biar bumbunya juga Terus masukin ke Kualinya Tapi ini aku masak dulu Kurang lebih 2 sampai 5 menit Oh ya teman-teman Kenapa aku bilang Aku kasih tau Apinya kecil-kecil Karena Kenapa Karena ini kan Bumbunya sudah redi Semua sudah ada disini Jadi kalau kita pakai Api yang kecil Minyaknya itu keluar tuh Bikin sedap sama wangi Terus kalian juga Nggak perlu Nggak perlu Masih Tengah basah Atau garam Atau semuanya Itu bumbu-bumbu lain Nggak perlu Cuma Nanti Tapi ini Kita Pakai api kecil turis Selama 2 Sampai 5 menit Biar Keluar dulu Ini minyaknya Yang dari bumbu Siap saja ini Dan Ayamnya juga Keluar Minyak Jadi Masih Enak Lebih cepat Ya Tunggit Tunggit Oke teman-teman Sudah kira-kira 5 menit Bukan 15 Minyaknya Udah Dan Wanginya Darum Dan Tidak Lupa Ini Yang tadi Aku bilang Bumbunya Kuma Kocok Sama Air Teman-teman Saat Arap 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 Terus Ayamnya Oke Ini Setelah Aku Masukin Air Dan Ayamnya Sudah Setidaknya Terendam Gitu Tetap Masih Menggunakan Api Kecil Kecil Ya Teman-teman Saatnya Kita Tutup Biar Kanda Mendidih Terus Masuk Dalam Ayam Kita Tutup Kita Tutup Dulu Teman-teman Ambil Tutup Dulu Kita Tutup Biarkan Dia Sampai Mendidih Kurang Lebih 10 Menit Kita Buka Lagi Oke Teman-teman Ini Sudah 10 Menit Kau Wanginya Aku Adup Sebentar Untuk Lenggit Si Ayamnya Sudah Cantik What Masuk Kentang Kentang Kenapa Aku Tidak Mau Rebus Terasingan Karena Aku Mau Kuahnya Si Kari Ini Sedikit Lebih Pekat Dari Biasanya Jadi Aku Masuk Kentang Itu Belum Direbus Masih Mentah Itu Teman-teman Aku Masuk Oh Iya Teman-teman Tadi Aku Juga Nggak Nyebut Kentang Seberapa Kentang Itu Sebenarnya Buat Masak Karya Yang Itu Optional Kalau Mau Dimasuk Kentang Juga Bisa Kalau Nggak Mau Juga Nggak Apa Cuma Ayam Jadi Ini Aku Kira Kira Aja Buat Balance Dengan Ayam Aku Masuk Kentang Sekarang Sudah Masuk Semua Tinggal Tutup Lagi Tunggu 10 Menit Lagi Kita Tutup Teman-teman Oke Ini Sudah 10 Menit Selanjutnya Dan Kentang Sudah Sedikit Setengah Makan Setengah Makan Setengah Matang Aku Lihat Dulu Sebarkan Gentang Matang Dan 10 Menit Kemudian Lagi Sudah 80% Matang Baru Masuk Sama Kenapa Aku Tunggu 10 Menit Buka Karena Kan Ini Ayam Dari Tadi Udah Ini Kan 10 Menit Keduanya Jadi Sudah 20 Menit Jadi Si Ayam Sudah Empuk Tuh Bulunya Udah Meresap Cantik Maaf Ya Teman-teman Kalau Video Aku Kalau Lagi Masak Cuma Menunjukkan Masak Saya Doang Tidak Bisa Ditunjukkan Tapi Nanti Atau Lain Hari Aku Akan Tunjukkan Kenapa Kenapa Semakin Semakin Kalau Dari Luang Itu Ya Teman-teman Aku Kasih Tunjuk Saya Punya Dapur Disini Oke Teman-teman Biarkan Dimasak Lagi Oke Kita Buka Kita Lihat Lagi 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 Ayam Sama Kentang Lagi 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 Kentang Sudah Matang Ini Daripada Nanti Hancur Lebih Baik Ini Aku Coba Dulu Dites Oke Gara Gara Oh Sudah Matang Teman-teman Oke Teman-teman Saatnya Masukin Santan Oh Ya Teman-teman Kalau Sudah Masukin Santan Usahakan Jangan Ditutup Lagi Kualinya Nanti Santannya Pecah Oke Setelah Santannya Masuk Kita Aduk Perlahan-lahan Jangan Ditutup Lagi Kualinya Teman-teman Ingat Biar Santannya Nggak Pecah Tapi Aduk Aduk Pelan-pelan Sampai Dia Mendidih Setelah Mendidih Matikan Apinya Sudah Siap Di Kental Sudah Matem Tidak Hancur Ayam Empuk Lembut Bumbunya Meresap Kedalam Ayam Aduk Aduk Terus Ya Teman-teman Kalau Kalian Masak Jangan Ditutup Lagi Kualinya Nanti Santannya Pecah Ingat Itu Ya Teman-teman Ini Teman-teman Penampakan Kali Saya Dan Sudah Mendidih Dan Aku Enggak Enggak Beli Petangat Enggak Nampai Teman-teman Cuma Itu Cari Pes Tadi Sama Satu Santan Itu Tadi Rasanya Sudah Pas Ada Asin Ada Pedas Sedap Pokoknya Teman-teman Saya Suka Sekali Tunggu Sedikit Lama Lama Sedikit Biar Dia Menipih Lebih Lebih Panas Lagi Baru Dimatikan Apinya Teman-teman Yeah Cantikan Teman-teman Menggodal Selera Dimakan Sama Roti Atau Sama Nasi Sedap Dan Nenek Aku Lukanya Pakai Roti Kalo Aku Makanya Pakai Nasi Biasalah Teman-teman Orang Kampung Orang Indonesia Kalo Nggak Makan Nasi Berasa Nggak Makan Aja Kompornya Sudah Cantik Alhamdulillah Oke Teman-teman Itulah Hari Aku Yang Hanya Cuma Empat Bakan Tapi Hasilnya Sempurna Sedap Jangan Lupa Teman-teman Ikuti Terus Video-video Aku Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Kira Aku Lebih Semangat Bikin Videonya Terima kasih Teman-teman Sampai Jumpa Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh